Wahai para sahabatku, para orang-orang pejuang yang mana gajimu UMR, tapi seumur hidup nggak naik-naik. Ada 10 problem utama, disini saya akan bongkar 10-10-nya, terutama di poin ke-9 dan poin ke-10. Kalau kamu tidak lewati 8 poin utama, maka selamanya gajimu tetap UMR tidak kunjung naik. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, mengapa banyak orang itu gaji UMR dan dia itu udah bertahun-tahun gajinya UMR. Nah video ini memang saya tujukan untuk anda yang gajinya UMR, tidak kunjung naik-naik, anda itu punya 10 kesalahan utama. Jadi coba video ini untuk anda renungkan, supaya anda bisa, apakah bekerja ke luar negeri itu sebagai sebuah solusi? Mungkin ya, mungkin tidak. Karena sebetulnya anda kerja ke luar negeri itu adalah UMR-nya negara itu. Tapi anda merasa lebih besar 7 kali lipat, 10 kali lipat, karena anda compare dengan negara kita. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, video ini memang saya tujukan untuk anda, bagaimana kalian tetap bisa di dalam negeri, tapi anda bisa punya penghasilan tambahan selain UMR. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pasif menunggu. Biasanya efek terkecil dari meningkatkan penghasilan karena tidak secara langsung anda itu mempengaruhi skill dan peluang. Let's say ada seorang bernama Ali. Ali bekerja sebagai pegawai admin dan hanya menunggu kenaikan gaji rutin setiap tahun. Yang penting saya setiap tahun naik gaji rutin, serta ya kalau bisa dapat THR, gaji ke-13. Tanpa mencari peluang untuk meningkatkan skill atau mencari posisi yang lebih baik. Dan ini cocok untuk anda yang memang penghasilan, anda saat ini usia anda masih di bawah 30 tahun. Coba anda renungkan dari sekarang. Kalau anda cuma pasif menunggu ya sampai kapanpun ketika nggak terasa waktu usia anda di dekat 30. Usia anda tiba-tiba udah 40. Nah yang kedua adalah, sudah puas. Kepuasan dengan status quo atau zona nyaman memang dapat membatasi potensi penghasilan. Tapi tidak secara langsung mempengaruhi peluang yang ada. Let's say katalah Dina, seorang guru. Dia merasa cukup dengan gaji dan pekerjaannya saat ini. Dan tidak berkeinginan untuk mencari peluang yang lain atau meningkatkan keterampilan meskipun memiliki potensi. Yang ketiga adalah, takut gagal. Karena apa? Yang ditanya adalah, gajinya berapa? Penghasilan pastiku berapa? Ketika anda mencoba sesuatu yang baru, anda takut gagal. Ketakutan itu, kalau anda pelihara sejak muda, maka itu akan semakin lama ketakutannya akan semakin kuat ketika anda sudah semakin tua. Memang ketika orang yang usianya masih 20-an, dia mencoba sesuatu gagal. Ketipu contohnya, uang yang dia gaji 1 tahun, dia mencoba berbisnis tiba-tiba habis dalam waktu 1 bulan. Ya dia bilang, wah saya kerja 1 tahun habis dalam waktu 1 bulan. Takut gagal. Dan itu menyimpan trauma. Dan ketakutan itu akan semakin besar ketika usianya sudah 40-50. Akhirnya dia berani mencobanya, mentalnya tidak sekuat waktu masih muda. Misalkan katalah Sidi. Sidi punya ide untuk buka bisnis sendiri. Tapi dia takut dengan gagal dan kritik. Alhasil dia tetap di pekerjaan sama. Dan yang penting saya tetap terima gaji aja, saya safe. Itulah sebabnya karena mental takut gagal. Yang keempat adalah berpikir terbatas. Misalkan seseorang mencari atau menerima peluang bahu, tapi dia efeknya bisa tergantung situasi individu. Katakan seorang Rudy. Rudy ini karyawan pabrik contohnya. Dia pendidikannya cuma SMA atau mungkin setara SMK contohnya. Dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. Kenapa? Sehingga dia tidak pernah mencoba bidang yang baru atau meningkatkan skillnya. Akhirnya dia cuma bisa berpikir terbatas. Ya memang saya cuma segini. Yang kelima adalah kurangnya pengelolaan diri. Dapat mempengaruhi kemungkinan mendapatkan peluang yang lebih baik. Misalkan efeknya bervariasi. Contohnya diberikan pekerjaan tapi nggak selesai. Masuk jam 8 tapi masuknya suka telat 8.15. Pulang pun kamu nggak produktif. Jadi contoh tono suka terlambat. Nggak konsisten dengan pekerjaannya. Barang yang dititipkan suka hilang. Akibatnya dia sering kehilangan kesempatan atau tugas yang lebih baik. Sehingga penghasilnya bisa lebih tinggi. Dia nggak bisa kerjakan. Nah itu yang menyebabkan Anda gajinya UMR nggak kunjung naik. Dan yang ke-6 adalah terbatasnya jaringan atau sumber. Bisa mempengaruhi akses ke peluang yang lebih baik sih. Tetapi memungkinkan kemajuan dan keterampilan lain. Budi seorang pekerja lepas. Freelance contohnya. Dia tidak memiliki banyak kenalan di industri atau akses ke sumber daya yang lebih baik. Yang bisa membantu mendapatkan proyek yang bayanan lebih baik. Nah karena kekurangan network. Kenapa ya? Karena waktunya habis untuk rutinitas pekerjaan. Yang ke-7 tidak punya rencana keuangan. Sudah sangat jelas. Saya sudah sering mengkritik ini. Gaji sudah UMR tidak ada perencanaan finansial. Kurangnya perencanaan keuangan menyebabkan kemampuan Anda untuk investasi di peluang yang lain itu tidak ada. Akhirnya contoh katanya seorang Andi. Andi menghabiskan gaji untuk hal-hal yang konsumtif. Tidak menyusun rencana keuangan yang baik. Sehingga sulit untuk mengambil peluang seperti pendidikan yang lebih lanjut. Atau membutuhkan investasi lebih awal. Atau Anda mengikuti organisasi. Atau Anda berpeluang di tempat yang lebih baik. Kalau gini, buah tidak jauh itu dari pohonnya. Karena sekali lagi mohon maaf ya saya bukan mengkerdilkan atau mengucilkan profesi seseorang. Karena tukang becak kumpulnya juga sama tukang becak. Buru pabrik kumpulnya juga sama buru pabrik. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak mendiskreditkan atau menghina profesi tertentu. Buru supir gocek kumpulnya sama supir gocek. Omongannya seputar itu aja hutang lah, pinjol lah. Puterannya masalahnya seputar itu terus. Dia tidak bisa. Misalkan supir gocek, dia hari ini berkumpul dengan seorang manajer. Nah circle itu kan manajer juga berkumpul dengan yang lebih baik. Nah itu namanya level up. Kalau Anda tidak mau punya waktu untuk berkumpul ke lebih baik, maka selamanya Anda seperti buntu. Alhasil orang suka berkumpul dengan orang-orang yang levelnya kastanya di bawah dia. Akhirnya Anda tidak bisa maju kan. Makanya saya selalu bilang ada tiga jenis teman kan. Follower friend, mentor friend, and buddy friend. Nah Anda sukanya berkumpul dengan buddy friend atau teman-teman yang suka diajak ngobrol aja. Mentor friend tidak punya. Follower friend apa lagi? Dan yang ke delapan, kurangnya ilmu dan pelatihan. Jadi dikasih waktu untuk seminar, pelatihan. Anda tidak mau seperti saya punya komunitas yes. Anda disuruh berkomunitas yes, Anda juga tidak mau. Sudah gabung komunitas yes pun sebentar tapi mundur. Kenapa? Ya karena Anda merasa Anda tidak dapat apa-apa. Nah artinya itu bukan salah komunitasnya. Anda diberikan kesempatan lebih baik, Anda juga tidak bisa lebih maju. Nah contohnya Anda diberikan kesempatan untuk berorganisasi lebih baik, Anda juga tidak bisa. Ujung-ujungnya Anda kurang ilmu dan pelatihan, kurang komunitas. Ini yang menyebabkan gaji Anda UMR selama-lamanya. Sampai di sana pun Anda merasa minder, Anda merasa malu. Dan akhirnya Anda tidak, bukannya tujuannya untuk belajar, untuk membangun diri. Akhirnya Anda kembali ke circle yang sama. Bagaimana Anda bisa naik ke tempat yang lebih baik. Nah ini poin yang ke-9 yang tadi saya sampaikan di awal. Yaitu Anda harus punya kemampuan bahasa di luar bahasa nasional. Jadi contoh Anda punya kemampuan bahasa daerah. Misalkan Anda orang Batak, Anda bisa bahasa Batak. Anda orang Banjar, Anda bisa bahasa Banjar. Anda orang Manado, Anda bisa bahasa Manado. Anda selain itu bisa bahasa Indonesia dengan fahsi dan benar. Tapi Anda coba baca bahasa asing. Minimal mengerti bahasa Inggris. Minimal mengerti bahasa Mandarin. Karena ini dua bahasa perutama di dunia saat ini. Inggris dan Mandarin. Kita tidak bisa pungkiri. Ketika Anda mampu menguasai bahasa asing, Anda bisa dapatkan pengetahuan dari luar. Anda bisa punya soft skill lain. Contohnya Anda bisa menjadi game developer mungkin. Anda bisa menjadi desainer mungkin karena Anda menguasai bahasa asing. Nah akhirnya ketika Anda punya kemampuan bahasa lebih, saya jamin income Anda pasti di atas UMR. Dan yang kedua skill komunikasi. Jangan cuma bisa komunikasinya by chatting. Ketemu orang yang lebih tinggi, Anda bisa, Halo Pak, selamat pagi. Skill ini kan tidak diajarkan di sekolah. Skill komunikasi seperti ini. Anda skill komunikasinya secara-cara. Karena apa? Ilmu networking atau ilmu komunikasi dengan orang-orang yang bagaimana, bagaimana orang yang punya latar belakang. Anda cara berkomunikasi sama tentara bagaimana? Berbeda. Anda berkomunikasi dengan pengusaha, caranya juga berbeda. Anda berkomunikasi dengan maklur mobil, caranya berbeda. Artinya apa? Anda harus punya skill komunikasi. Anda bisa berkomunikasi dengan orang asing. Skillnya juga berbeda. Nah artinya ketika Anda menguasai skill ini, saya jamin gaji Anda pasti di atas UMR. Dan yang ke sepuluh, yang terakhir adalah berani menerima tanggung jawab yang lebih besar. Artinya apa? Kalau Anda mungkin staff gudang contohnya. Ya selamanya UMR, ya begitu-begitu terus. Tapi Anda berani mengambil tanggung jawab lebih besar. Contohnya, staff ini tidak masuk. Tidak apa-apa, saya jagakan. Saya ambil staff gaji ini lebih baik. Oke, saya terima gaji yang lebih besar, saya terima tanggung jawab yang besar. Oke, kamu bisa saya tempatkan ke tempat yang lebih tinggi. Contohnya mungkin staff gudang tidak masuk, kamu berani mengambil beberapa tanggung jawab. Akhirnya apa? Kamu bisa naik lebih tinggi. Kepala gudang. Ya pasti gajimu lebih tinggi dari UMR. Contohnya, kamu melayani ke staff bagian customer service. Kamu juga bisa melayani pelanggan dengan baik. Memang itu bukan job deskmu, tetapi ketika kamu punya skill kemampuan melayani orang lebih baik. Oh, kamu sudah bisa mengambil dua job. Yaitu apa? Customer service plus staff gudang. Berarti kamu bisa naik lebih tinggi. Supervisor mungkin contohnya. Nah, itu semua dari apa? Yaitu berani menerima tanggung jawab yang lebih besar. Atasanmu pasti akan melihat, oh kamu orang yang skillful. Ketika kamu orang yang punya skill, pasti gajimu akan lebih tinggi. Jadi jangan berhenti stop menuntut, teriak-teriak, naikkan buru dan upah. Itu bukan solusi. Itu semua kepentingan politik. Dan itu diorganisir oleh kepentingan politik tertentu. Siapa yang terima? Ya yang punya organisasi. Karena dari situ dia terima fee setiap bulan. Organisasi buru contohnya. Setiap bulan dia terima fee. Saya akan membela kepentinganmu. Tapi sebaliknya kamu harus bayar iuran sama dia. Sama aja. Maka para buru, para pekerja, low class, labor, atau para pejuang UMR. Tolong video ini dengarkan sampai berulang-ulang. Tonton berulang-ulang supaya Anda bisa meningkatkan penghasilan. Demikian video ini kali saya buat. Semoga video ini bermanfaat dan bisa meningkatkan penghasilan Anda. Sukses untuk Anda. Jangan lupa like-nya. And always salam hebat. Luar biasa.